Ramadhan mengurangi kita sih pas dengan Gaby ngakil ketemu atau mengibarat kalau kita berdua mengurangi pacaran ya, pasti sih ada barrier-barrier yang gue jaga juga selama bulan Ramadhan lah, bukannya kita kayak gitu pas bulan Ramadhan aja, enggak sih tapi at least kita menghargai gitu, begitu maupun kita pacaran tapi depan umum atau apa ya kita harus bisa jaga juga lah karena kan kebetulan Gaby saat ini belum nih, jadi gue harus ngasih pemahaman-pemahaman biar dia ngerti juga seenggaknya oh dia toleransi banget Gaby sampe hari ini pacar gue ikut puasa juga oh, dari pertama sampe hari ini ngebangunin sahur atau ngebangunin, dia selalu video call sahur kalo gue lagi males beli makan, dia yang beliin makan pokoknya dia ngingetin, dia udah mau imsak, udah mau hazel subuh, selalu dia belajar tapi suka bikin konten yang baru lucu nih, gimana sih dengan apa gloss itu plot twistnya selalu tidak tertebak iya, 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 kalo itu sebenernya lebih ke apa ya kebetulan gini, karena gue memang suka basicnya juga komedi balik lagi terus sebenernya Gaby bukan dari dunia yang komedi nih gitu makanya gue coba dia untuk masuk ke dalam dunia gue dan memang penyesuaiannya susah gitu, tapi along the way gue liat, gue bilang sama dia ini setelah dia ngeliat hasilnya, dia ngeliat crafting bikin kontennya, dia suka juga ih, ternyata lucu juga ya, ternyata suka juga ya bikin konten gitu betul, karena kan dia image-nya di instagram ya model, apa gitu jadi ketemu sama gue tuh kayak awal-awal ih, ada tuh dia kaya, iya aku ngomong deh, konten ini ga usah collab deh atau apa gitu cuman ya belakangan-belakangan baru bisa akhirnya, gue paksa ya lu yang paksa emang itu ide lu semua gitu? iya gue pake baju jadi ya, itu ide gue dia mau pake, ya Allah gue tanyakan, infil ga? infil ga? engga lah, engga lah gue tetep sayang lah sama gue gitu, tetep sayang dia mau dia, tetep mau dia tapi awal kenal tuh gimana sih sama Gaby? ya bentar ya, bentar ya, bentar gue ikutan awal kenal sama dia, gara-gara jadi gini, temen gue punya temen, ya temen gue temennya Gaby terus mereka lagi jalan-jalan, sih udah gue suka aja follow aja sih tapi ga pake emote api, ga pake emote 100, ga DM-DM gitu, engga cool aja cool, begitu ada momennya masuk, weh kayaknya relate nih, bisa gue pulik nih, baru masuk bales story mungkin iya bales story, tapi ga kasih emote-emote mata berbinar gitu, emote gitu, engga saya ga mau itu yang perimutin lu oke? dua-duanya sih dua-duanya kalo gue sih ngomongnya gitu ya, ga tau ya adanya gimana ya emang Gaby tuh gimana sampe lu bisa, sampe lu bisa punya feeling lah sama dia? eehh karena relate sih, kayaknya gue sama dia sama-sama terunggung kebetulan bapak ibunya udah ga ada jadi dia kerja buat adik-adiknya dan gue juga kerja buat adik gua, buat keluarga gua, buat kakak gua jadi hal itunya kita bisa saling discuss gitu capeknya, strugglenya kelar kerjaan nangisnya sama-sama, wah capek ya, gila ya capek banget ya itu tuh bisa kita rasain bareng-bareng karena kalo ga, kayaknya kalo ga ada hal yang relate atau ga ada kesamaan, susah banget gitu sekarang udah berapa lama berarti? eehh, setahun lebih lah setahun